Intro Good morning, good morning, good morning Friends, learners, leaders Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Eloy Zaluhu Dalam program Smart Motivation and Leadership Atau Theocentric Motivation and Leadership Hari ini kita membahas tema yang bagus sekali Yaitu mengatasi penyebab kegagalan Mengatasi penyebab kegagalan Nah sebelum kita lanjutkan Saya pastikan dulu arti kegagalan dalam kalimat tema ini Perhatikan ada dua kata Yang pertama hasil Yang kedua adalah proses Hasil dan proses Kalau prosesnya baik, hasilnya baik Nah kegagalan yang sedang kita bahas Bukan gagal di hasil Tapi gagalnya di proses Mengatasi penyebab kegagalan di level proses Oleh karena apa Kita sudah membahas di sesi-sesi sebelumnya Definisi kesuksesan menurut Pengajaran daripada Theocentric Motivation Atau motivasi Theocentris Yaitu yang mengatakan Sukses adalah setiap melakukan yang terbaik Mengerahkan seluruh potensi Mengeluarkan seluruh kekuatan Di dalam prosesnya Sehingga apa Sehingga akhirnya nanti Kalau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi Materi yang lebih banyak Lebih tenar dari sebelumnya Itu adalah buah dari kesetiaan Anda di dalam proses Tetapi buah yaitu materi, kuasa Itu tidak boleh menjadi tujuan utama Karena sekali saja dia menjadi tujuan utama kita Maka Anda dan saya Akan sangat mudah tergoda Untuk menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan materi Jabatan tadi Dan tentu kita tidak menginginkan itu Maka di dalam prosesnya Seringkali kita lihat Kita bisa gagal Manusia lain bisa gagal Kenapa? Karena mari kita lihat Kalimat yang bagus ini Dengarkan dan simak baik-baik Setiap orang mengeluarkan potensi terbaiknya Pada saat kapan? Pada saat tidak memiliki rencana B Atau jaring pengaman Rencana B itu artinya Rencana yang kedua Rencana cadangan Nah ini yang kita bicarakan oleh karena Bagaimana kita bisa mengatasi kegagalan Di dalam prosesnya Karena kita mau mengeluarkan Harusnya kekuatan terbaik kita Seluruh potensi kita kerahkan Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal Namun saya melihat Baik dari pengalaman pribadi Dan mengajar di lebih dari 200 perusahaan Selama 15 tahun terakhir Seringkali seorang tenaga penjual Tidak menjalankan prosesnya dengan sungguh-sungguh Seorang pengusaha muda Tidak benar-benar tekun Di dalam proses menjadi seorang pengusaha itu Kalau dia menjadi seorang politisi muda Juga tidak sungguh-sungguh Di dalam membangun keluarga Juga tidak sungguh-sungguh Kenapa? Karena dia punya yang namanya Rencana B Atau rencana cadangan Atau bahkan Rencana Yang ketiga Keempat dan kelima Ini menjadi berbahaya Oleh karena apa? Dengarkan baik-baik Waktu kita memperjuangkan sesuatu Orang-orang di lingkungan kita Belum tentu memberikan kita semangat dan lingkungan Di perjuangan-perjuangan awal Seringkali justru kita mendapatkan tantangan Dan mereka mengatakan Tidak bisa Nah inilah kata-kata yang biasa kita dengarkan Ketika orang di luar mengatakan Tidak mungkin Tidak bisa Akan gagal Maka sebenarnya ini dengan mudah untuk apa? Kita namanya reframing Kita bingkai ulang Di dalam pikiran kita Ini yang dilakukan oleh orang-orang hebat di luar sana kan Ketika lingkungan mengatakan Tidak bisa Di dalam pikiran kita Kita ngomong Ini bisa Tidak mungkin Orang-orang katakan Kita bilang Ini mungkin Kamu pasti gagal Kita mengatakan Dengan pertolongan Tuhan Dan kerja keras Pasti berhasil Jadi mudah sekali Untuk kita bisa Mengelola pendapat orang lain terhadap kita Namun dengarkan baik-baik Ini justru yang paling penting Ketika Anda dan saya Punya rencana cadangan Rencana B Jaring pengaman Anda sedang mengatakan Kepada diri Anda sendiri Mengirim pesan kepada otak kita Bahwa Kalau perjuangan ini tidak berhasil Toh saya masih punya Rencana yang lain Nah Jadi kalau ada seseorang bekerja Di sebuah perusahaan Diberikan satu tugas Dia mengatakan Saya akan kerjakan yang terbaik Tapi Kalau-kalau tidak berhasil Toh nanti saya bisa mencari Perusahaan lain Inilah yang membuat Jarang ada orang Yang berhasil Di dalam prosesnya Tidak setia memberikan yang terbaik Tidak mengeluarkan potensi terbaik Dan ujung-ujungnya Hasilnya selalu mengecewakan Jadi dengan judul Mengatasi Penyebab Kegagalan Penyebab kegagalan di dalam proses Penyebab kegagalan di dalam proses Ternyata seringkali Karena apa Anda dan saya Terlalu punya banyak rencana Sehingga kita tidak setia Melakukan yang terbaik Jadi jaring pengaman ini Yang menjadi Menjadi berbahaya sekali Jadi silahkan sekarang lihat Kehidupan Anda Di dalam memperjuangkan apapun Apakah itu keluarga Apakah itu kuliah Apakah itu pekerjaan Karir Usaha Terserah Semua orang Secara naturnya Itu mengeluarkan potensi terbaik Dan memberikan Kekuatan seluruhnya Pada saat Dia tidak punya Rencana B Dia tidak punya Rencana cadangan Artinya apa Dia bilang begini At all cost Saya memulai karir Sebagai pembicara ini 15 tahun yang lalu Dan di awal Saya juga punya ketakutan Kalau nanti tidak berhasil Bagaimana Tapi saya ingat Pada tahun 2005 Saya di dalam Kopaja Nomor 20 Habis interview Di daerah Senin Saya mengatakan pada diri saya Ketika pulang At all cost Jikalau panggilan hidupku Menjadi seorang Theocentric motivator Adalah panggilan yang Harus dihidupi Maka Makan tempe Dan tahu Setiap hari pun Akanku jalani Asalkan panggilan Tugas ini Menjadi kenyataan Sejak saat itu No turning back Saya tidak melihat ke belakang lagi Tidak ada planning B Tidak ada planning C At all cost Harus dijalankan Itulah yang mengeluarkan Potensi terbaik Dari diri manusia Nah saya tahu Seringkali Kita punya plan B Cadangan Karena kita takut gagal Nah minggu depan Kita akan berbicara Mengenai Kenapa manusia Bisa takut gagal Dan sebetulnya Yang namanya Failing forward Itu artinya apa Saya sering mengatakan Saya sering mengatakan Kalimat Dengarkan baik-baik Sometimes you win Sometimes you learn Di dalam perjalanan hidup Kadang anda menang Kadang anda harus Belajar lagi Tetapi tidak ada Kegagalan selamanya Kegagalan selamanya itu Ketika anda berjuang Dan kemudian Tidak menampakkan hasil Lalu anda menyerah Itu kegagalan yang sebenarnya Tetapi kalau jatuh 8 kali Bangun 9 kali Itu bukan kegagalan Itu learning process Jadi Saya akan akhiri sesi ini Dengarkan baik-baik Tadi temanya saya mengatakan Mengatasi Penyebab kegagalan Kegagalan dalam meraih hasil Bukan Kegagalan dalam prosesnya dulu Karena dalam proses Kerahkan seluruh kekuatan Berikan potensi terbaik anda Saat ini anda bekerja di mana Berikan senyuman Berikan lebih dari yang diharapkan oleh atasan anda Berikan lebih dari yang diharapkan oleh masyarakat Maka hasilnya akan mengikuti Tapi kenapa seringkali kita tidak memberikan yang terbaik Karena kita belum memutuskan untuk mengatakan At all cost Apapun pengorbanannya Tidak ada rencana B Tidak ada rencana cadangan Aku berikan yang terbaik Lakukan itu selama 1, 2, 3 tahun Anda akan menemukan Hidup anda Tidak akan pernah sama lagi Jadi minggu depan Kita akan berbicara mengenai Failing forward Supaya kita tidak harus punya plan B Tapi kita berikan yang terbaik Until then Keep the smile Be the 10xers Terima kasih telah menonton